Pendekar Rambut Masjilid 26 Kim Emo Ueng Layap-layap Pendekar ini mengeluh merasa dadanya sesak, Salimah menggerakkan tangan satunya menekan bagian ini, hawa hangat segera mengalir dan Kim Emo Ueng membuka mata. Perasaan sakit hilang, meskipun sejenak. Dan begitu metu bertebu pandang dengan sumoynya mendadak pendekar ini bangkit duduk dengan tubuh gemetar. Sumoy, mana Suheng? Salimah mengerutkan kening, pertanyaan Suhengnya tentang gurba membuat ia tak senang, Salimah tak menjawab. Dan ketika Suhengnya mencengkeram lengannya dan bertanya dengan suara menggigil tiba, tiba di luar terdengar suara ribut-ribut. Api tiba-tiba berkobar di luar gedung, cahaya kemerahan menjulang tinggi di susul teriakan-teriakan kacau. Para pengawal dan orang-orang istana gaduh. Salimah mendengar adanya kebakaran dan serbuan dari orang-orang tak dikenal. Dan ketika Salimah tertegun dan Kim Emo Ueng terbelalak maka pangeran mahkota muncul diiringi Kim Taijin, tergesa-gesa. Lihiyap, pemberontak mulai beraksi. Pasukan tartar di luar kota raja mulai menerbu. Salimah melompat bangun. Apa yang hendak paduka lakukan? Menyelamatkan Seri Baginda, Lihiyap, Kim Taijin mendahului. Kami hendak menyingkir dan minta Lihiyap menguasai pasukan tartar itu. Siapa yang memimpin mereka? Katanya Siga dan Bora. Mereka telah mendengar robohnya TWA Suhengmu itu di sini. Keparat Salimah mengepal tinju, bingung memandang Suhengnya. Tapi bagaimana dengan Suhengku ini? Dia belum sembuh, perlu banyak beristirahat. Dan belum Kim Taijin menjawab atau pangeran mahkota mengeluarkan suara mendadak Bu Chiangkun muncul, bergegas, pucat mukanya. Pangeran, Ibunda selir lenyap. Beberapa pengawal melihat bayangan Siawongya dan Tokgan sini. Ah, kemana mereka? Memasuki istana, pangeran. Cu Chiangkun mengejar dan coba menghadang. Kita kekurangan tenaga pandai. Pangeran ini pucat. Saat itu di tempat mereka yang bisa diandalkan hanyalah Salimah, Kim Emoueng terluka dan hanya gadis itulah satu-satunya yang dapat dipercaya. Dan ketika mereka tertegun dan bingung mencari akal mendadak seorang pengawal datang berlari, lari menjatuhkan diri berlutut. Pangeran, Sri Baginda lenyap. Ibunda selir memasuki lorong bawah tanah bersama putranya. Pangeran kaget. Tak ada yang menahan seorang kakek melindungi mereka pangeran. Kakek bercawat yang sikapnya setengah gila. Ah, Cho Aung Tokul dan pangeran mahkota serta lain-lain yang terkesiap mendengar berita ini tiba-tiba mendengar dintang senjata dan teriakan kesakitan di luar gedung. Kiranya pertempuran sudah memasuki istana, Kim Tae Jae-in dan lain-lain berubah mukanya melihat ini semua. Pekik dan jerit di luar membuat bulu Roma meremang. Dan ketika mereka terkesima dan menjeblak kehilangan akal dalam waktu yang sekejap itu tiba-tiba Ye Ubing muncul dengan pedang berlumuran darah. Pangeran, cepat bersembunyi. Pasukan tartar dan orang-orangnya pangeran muda mengepung istana. Bu Chiang Kun diminta keluar membantu mengatasi keadaan. Suasana kalut, kita semua harus melawan musuh yang mengepung tempat ini. Baik Bu Chiang Kun sudah melompat menggereng marah, mencabut golok besarnya dengan tangan kiri. Paduka bersembunyi, pangeran. Hamba akan merobohkan musuh sambil mencari seribah ginda. Dan aku akan menghadapi yang lain, Ye Ubing. Berkata lagi, siap melompat keluar. Harap Kim Tae-jin menjaga pangeran di tempat persembunyian tapi Salima yang melompat tiba-tiba berseru. Nanti dulu, sebentar, Ye Utuwaku. Bagaimana dengan suhanku ini? Adakah tempat yang aman agar aku dapat membantu kalian? Ye Ubing Tertegun, Kim Tai-hiap sudah sadar? Sebaiknya ikut saja bersama pangeran. Tidak, Kim MOUeng tiba-tiba bangkit dengan gagah. Aku dapat membantu sebisaku, Saudara Ye U. Kalian tak perlu khawatir karena aku cukup sebat. Kim MOUeng agak terhuyung semua matah, terbelalak kepadanya karena jelas kata-kata itu agak dipaksa. Tak mungkin pendekar ini bertempur karena kondisinya belum mengizinkan. Kim Tae-jin dan pangeran mahkota kagum. Tapi ketika pendekar itu batuk-batuk dan sukar menahan tubuh tiba-tiba Salima terisak mencengkerum lengan suhengnya ini. Tidak, kau tak perlu berbohong, suheng. Kau ikut saja bersama pangeran seperti kata Ye Utuwaku tadi. Kau tak boleh bertempur. Tapi aku bisa bertahan, sumoy. Aku UGH. UGH Kim MOUeng batuk-batuk lagi, terpaksa menghentikan kata-katanya dan terguli ngeloboh, cepat ditangkap Salima dan Salima menotok tengkuk suhengnya itu. Seketika suhengnya pingsan. Salima cukup tahu kekerasan hati suhengnya ini. Dan ketika semua orang kagum dan terbelalak memandangnya Salima sudah memberikan suhengnya itu pada pangeran mahkota. Pangeran, benar seperti kata Ye Utuwaku. Suhengku tak mungkin kuat bertempur. Sedikit tenaga saja tentulukannya kampuh. Tolong paduka bawa dan sembunyikan di tempat aman. Baik, dan ini peta mengikuti lorong-lorong rahasia di bawah tanah, lihiap. Kau dapat mencariku kalau terdesak. Tidak, aku akan mengatasi pasukan gurba suheng. Aku tak akan terdesak dan akan menghantam pasukan liar yang dipimpin Xiaowongya dan Salima yang cepat mendorong pangeran mahkota membawa suhengnya. Akhirnya berkelebat dan mempercayakan suhengnya itu pada dua orang ini, Kim Tajain dan pangeran mahkota. Dan ketika Ye Ubing mengikuti dan pekik serta sorak di luar semakin jelas maka Salima sudah mencari anak buah suhengnya dan merobohkan musuh yang berani menyerangnya, diam-diam terkejut dan heran bagaimana pangeran muda itu dapat membawa pasukannya. Membuat musuh dan sebentar kemudian tubuh-tubuh bergelimpangan. Salima tak tahu ini adalah taktik pangeran muda yang ingin menyelamatkan ibunya. Berita Kim MOUeng dan robohnya gurba sudah ditangkap, ibunda selir cemas dan menyuruh orang kepercayaannya menyuruh puteranya menyerang, bersama pasukan tartar yang waktu itu menunggu kembalinya gurba. Si Gadan Bora marah mendengar robohnya gurba, utusan pangeran muda tak menyebut-nyebut nama Kim MOUeng. Gurba dikabarkan di Kepung dan ditangkap orang-orangnya kaisar, terjebak dan roboh oleh kecurangan musuh, nama Kim MOUeng disembunyikan untuk membakar pasukan tartar itu. Tentu saja si Gadan Bora akan bingung kalau tahu robohnya gurba adalah bersama sutenya sendiri, jadi Kim MOUeng termasuk orang sendiri yang beritanya sengaja tidak diberitakan pada orang-orang tartar itu. Inilah akal pangeran muda yang membiarkan pasukan tartar itu panas hati, dapat dibujuk dan akhirnya menyerbu bersama pasukan pemberontak yang kehilangan komando, karena orang-orangnya pangeran ini ditangkap dan dikumpulkan di suatu tempat. Para perwira dan menteri-menteri Dorna. Dan ketika dua pasukan itu bergabung dan pangeran muda menyelingap menghubungi ibunya maka di lain pihak orang-orangnya pangeran itu bertempur mempertaruhkan nyawa. Mana Siga? Mana Bora Salima maju membuka jalan darah, musuh yang ada di depan dikibas dan dipentalkan. Mereka terpelanting dan menjerit tak dapat bangun lagi. Salima memekik-mekik memanggil nama dua pembantu suhengnya itu. Para pemberontak minggir dan menyebak gentar. Dan ketika Salima bertemu pasukan tartar dan mereka itu mengenal gadis ini maka mereka berseru girang mengira Salima membantu mereka. Sian Li, T.W.A. Hengmu ditangkap musuh. Bunuh orang, orangnya kaisar dan tangkap kaisar itu. Salima berkelebat, menangkap seorang di antaranya. Mana Siga? Mana Bora? Orang ini terkejut. Aku tak tahu, Sian Li. Tapi mungkin di timur. Beruk orang itu sudah dibanting, Salima melompat pergi dan tentu saja laki-laki yang dibanting ini kaget, memekik dan mengaduh kesakitan. Tapi Salima yang sudah menghilang dari tempat itu mencari Siga dan Bora ternyata tak segera menemukan dua pemuda ini, terbendung pasukan tartar yang menyerbu ke depan. Mereka berteriak-teriak dan malah gembira melihat Salima, gadis ini dikenal sebagai sumoy dari pemimpin mereka. Mengira Salima membantu dan mencari gurba. Tapi ketika Salima berteriak mencari Siga ataupun Bora dan akhirnya membentak menyuruh pasukan tartar itu menghentikan pertempuran tiba-tiba saja orang-orang ini bingung. Hei, kalian semua berhenti menyerang. Berhenti. Salima sudah menjungkir balikan orang-orangnya ini, gemas dan marah karena dua orang yang dicari belum ketemu juga. Padahal saat itu orang-orangnya pangeran muda merasa mendapat semangat dengan bentuan orang-orang tartar ini. Mereka berteriak, teriak menyerang pengawal istana, keadaan bertambah kacau. Api dan pekik pembunuhan semakin mendirikan bulu kuduk. Dan ketika Salima melengking tinggi menyuruh pasukan tartar itu berhenti menyerang dan mereka mulai tunduk maka Salima berteriak kembali. Mana Siga? Mana Bora? Kalian hentikan serangan dan tangkap orang-orangnya pangeran muda itu. Pasukan tartar bingung. Apa? Kami menangkap teman sendiri, Sien Lee? Bukan teman, tapi musuh. Orang-orangnya pangeran itu adalah musuh yang harus kalian bunuh. Tangkap mereka itu dan jangan menyerang pengawal istana lagi dan Salima yang berkelebat menghentikan pertempuran dan menyuruh orang-orangnya pangeran muda ditangkap tiba-tiba membuat suasana gaduh karena pasukan tartar tiba-tiba membalik, mereka tak menyerang lagi pengawal istana melainkan menyerang orang-orangnya pangeran muda, pemberontak-pemberontak itu, mengagetkan orang-orang ini dan pasukan tartar dianggap gila. Bekas teman sendiri diserang. Dan ketika keadaan jungkir balik tak keruan dan para pemberontak banyak yang roboh maka di lain tempat Salima telah menemukan Bora. Saat itu di sebelah timur Bora mengamuk. Pemuda tartar itu bersenjatakan tombak dan tameng, menyerang pasukan istana dengan beringas. Sepak terjangnya ganas dan seorang perwira melayani pemuda ini, roboh dan tewas karena Bora bertempur dengan semangat tinggi. Mulutnya membentak menyuruh pemimpinnya dibebaskan. Begitu hebat sepak terjang ria. Dan karena pasukan istana kuncup nyali karena ribuan pasukan tartar mengurung sementara pasukan pemberontak juga menyerbu dan tahu jalan-jalan istana hingga mereka tak dapat melarikan diri. Maka sepak terjang pembantu gurba nomor dua ini memang menghiriskan. Jelek-jelek dia murid gurba, mendapat ilmu berkelahi dan ilmu silatnya cukup baik, ditambah bekal keberaniannya yang luar biasa. Dan ketika kembali belasan pengawal roboh di babat pemuda ini dan musuh gentar menghadapinya maka Salima berkelebat membentak pemuda yang dikenal itu. Bora berhenti. Bora terkejut. Dia sedang mengejar seorang lawan, tahu-tahu sesosok bayangan berkelebat di mukanya, tentu saja dia menusuk dan membalik. Tapi ketika tombaknya mental dan dia jatuh terpelanting tiba-tiba Bora tersentak melihat siapa yang datang, melompat bangun berseru kaget. Sian ii. Salima mendengus. Dia tak menjawab, sudah mencengkeram bunda pemuda ini. Dan ketika Bora tertegun menahan sakit Salima berkata untuk menghentikan pasukannya. Hentikan pasukanmu. Tarik mundur dan tangkap orang-orangnya pangeran muda itu. Ah! Bora membesarkan bijai matanya. Apa? Katamu, Sian Li? Menarik pasukan dan menangkap orang-orangnya pangeran muda? Ya, kau tak tuli, bukan? Suruh mereka berhenti dan tangkap para pemerontak. Tapi Hanggoda ditangkap Kaisar, mana mungkin menghentikan serangan? Kami. Beruk Bora dibanting, Salima marah. Kau tak perlu banyak cakap, Bora. Saat ini aku menggantikan suhengku. Apa yang ku katakan harus kalian lakukan? Cepat tarik pasukan dan tangkap orang-orangnya pangeran muda itu. Kalian tertipu. Kalian dijadikan kerbau-kerbau tolol yang tidak berotak dan Salima yang terbelalak mencari, cari sudah berkata lagi, mana siga? Bora tertegun. Hei, mana siga? Bora terkejut. Pemuda ini cepat-cepat menunjuk, sebenarnya masih kaget dan terheran-heran serta tak mengerti akan tindak tanduk gadis ini, mengapa Salima menyuruh menghentikan pertempuran dan orang-orangnya pangeran muda ditangkap. Tapi karena gadis itu adalah Sumoy Seng Hangoda dan Salima boleh dibilang atasannya saat itu menggantikan gurba. Maka Bora menghentikan pertempuran dan menarik orang-orangnya mundur. Salima sudah berkelebat ke arah yang ditunjuk, tak jauh menuju tempat di mana sekelompok orang jungkir balik dihajar seorang pemuda lain, pemuda gagah yang memegang golok besar, mengamuk dan membantai musuh. Kebetulan sekali Bu. Ciyangkun menghadapi pemuda ini, dentang senjata dan pekek kaget sering terdengar. Mu Ciyangkun rupanya terkejut oleh keberingasan lawan. Itulah siga yang memiliki keberanian besar dan tenaga sekuat banteng, dia pun tak kalah dibanding Bora. Dan ketika Salima tiba di tempat itu di mana saat itu golok di tangan Panglima Bu juga terpental maka Salima sudah berkelebat membentak pembantu suhengnya ini. Siga, tahan. Jangan berkelahi plak golok di. Tangan siga langsung mencelat, siga sendiri menjerit dan jatuh bergulingan. Tamparan Salima terasa petir yang membuat lengannya matang biru. Salima memang gemas pada pembantu suhengnya ini, yang lama dicari-cari baru sekarang ketemu. Dan ketika siga melompat bangun dan melihat siapa yang datang tiba-tiba pemuda ini berubah gembira berteriak tertahan. Sian Li, syukur kau datang. Namun Salima mendengus. Bu Ciyangkun sendiri sudah mundur melihat kedatangan gadis ini, mengusap keringat dan terbelalak memandang pemuda tartar yang gagah itu, kagum. Dan Salima yang berkacak pinggang menghadapi bawahannya sudah membentak. Siga, tarik pasukanmu menghadapi pengawal istana. Kalian tertipu. Tangkap dan bekuk orang-orangnya pangeran muda itu. Apa siga membelalakan matanya, sama seperti Bora, kaget. Apa, Sian Li? Menarik pasukan dan menangkap orang-orangnya pangeran muda itu? Ya, kau tidak tuli, bukan? Hentikan pertempuran dan tangkap bekas teman yang tidak dapat dipercaya itu. Mereka pemberontak? Kau tertipu dan serangan harus ditujukan pada para pemberontak ini. Tapi Hanggoda ditangkap Kaisar, kami datang untuk membebaskannya. Urusan suhanku ada di tanganku, siga. Jalankan perintahku dan jangan banyak cakap lagi. Tapi, tak ada tapi, ini perintah. Aku pemimpin kalian mengganti gurba suheng Salima membentak, siga bingung tapi akhirnya mengangguk, setengah ragu setengah gugup bagaimana tiba-tiba dia harus menarik pasukannya. Bahkan yang lebih hebat lagi pasukannya harus menangkapi orang-orangnya pangeran muda itu, bekas kawan menjadi lawan. Siga tak mengerti. Tapi karena Salima adalah sumoy dari pimpinan mereka dan gadis itu termasuk juga atasan setelah gurba maka siga tak dapat membantah dan segera berteriak menyuruh pertempuran berhenti, anak buahnya ditarik mundur, para pemberontak ditangkap, keadaan berbalik 180 derajat dibanding tadi. Di tempat berapun suasananya juga sama, pasukan Tartar menghentikan pertempuran. Dan karena di tempat-tempat lain Salima juga telah menghentikan gerakan anak buahnya ini dan bentakan serta seruan di sana-sini menyuruh orang berhenti menyerang akhirnya pertempuran berhenti sementara orang-orangnya pangeran muda ditangkap dan dibekuk. Yang melawan langsung dibunuh. Pasukan Tartar sendiri tak mengerti tapi perintah Salima dijalankan, gadis itu merupakan pucuk pimpinan sepeninggal gurba. Tak lama kemudian peperangan berakhir, sepi dan pekik pertempuran tak terdengar lagi. Rumah-rumah yang dibakar sudah dipadamkan, tinggal beberapa puing dan bekas-bekas kehancuran di sana-sini. Ribuan orang berkumpul kehranan, semua metu menuju satu titik. Salima Dan Salima yang segera menerangkan dengan suaranya yang nyaring atas kelicikan pangeran muda yang menghasut mereka dan mengadu domba mereka dengan pasukan istana akhirnya menimbulkan resah dan kemarahan di sana-sini. Bahwa yang harus dihancurkan sesungguhnya adalah pangeran muda itu, bukan orang lain. Salima berapi-api memberi keterangan ini. Dan ketika semuanya selesai dan orang-orang tertegun tiba-tiba Cuciangkun muncul dengan napas terengah-engah. Lihiyap, Hanggoda tertawan. Ibunda selir. Menangkapnya dibantu Sincoa Ong. Salima terkejut. Di mana mereka sekarang memasuki lorong bawah tanah, Lihiyap. Aku tak tahu persis karena aku tak tahu jalan-jalan di situ. Hanya beberapa orang saja yang tahu, aku. Tanda petik. Baik, aku akan mencarinya, Ciangkun Salima memotong, cepat dan khawatir. Kau ikut aku dan cari He, Engg Tayhiyap serta yang lainnya. Aku di sini, Nona, He, Engg Tayhiyap tiba-tiba muncul, bersama Ye U Bing. Kami tak dapat menahan dua iblis itu karena mereka terlalu tangguh. Salima girang. Tak apa, mereka memang lihai, He, Engg Tayhiyap. Tapi sekarang kita akan membekuknya. Mari dan Salima yang berkelebat pergi menyuruh Siga dan lain-lain mengepung tempat itu agar musuh tak dapat melarikan diri. Akhirnya disusul He, Engg Tayhiyap dan Ye U Bing yang tidak banyak cakap pergi. Semua yang lain tinggal di situ menjaga ketat. Cu Ciangkun dan Bu Ciangkun diajak Salima mencari kaisar. Salima teringat akan peta yang diterimanya dari pangeran mahkota, diam dan mencemaskan pula nasib suhengnya. Kim Emo Eng untung peta itu dibawanya. Dan ketika yang lain mengikuti dan Salima mulai bergerak maka pengejaran terhadap Ibunda Selir yang menangkap Sri Baginda ini segera dilakukan cepat tanpa menunda waktu lagi. Keselamatan kaisar memang amat berharga, jauh lebih berharga dibanding apapun di saat itu. Dan, begitu Salima dan teman-temannya berkelebat pergi maka pencarian terhadap kaisar ini pun dilakukan sungguh. Sungguh tanpa meninggalkan kewaspadaan. Apa yang terjadi? Benarkah kaisar tertangkap? Sien Nyo memang cerdik. Hal ini sebenarnya sudah diatur ketika gurba roboh bersama Kim Emo Eng. Saat itu semua perhatian tertuju ke sana. Sien Nyo mendengar perkelahian menegangkan yang amat dasyat itu. Keduanya roboh dan sama-sama terluka. Gurba yang diandalkan tak dapat dipakai lagi tenaganya. Dan karena keadaan semakin mengkhawatirkan dan berapa sekutu mereka hilang begitu saja tanpa kabar beritanya lagi. Maka Sien Nyo mengutus orang memanggil puteranya, menyuruh puteranya melakukan serangan membabi buta. Pasukan TRT itu harus dihasut dan diajak menyerang. Semuanya telah terjadi dan rencana mereka berhasil. Dan ketika semua ribut-ribut itu menarik perhatian orang ke tempat ini maka dengan tenang tapi tergesa-gesa Sien Nyo menemui kaisar. Saat itu kaisar lagi terbelalak. Seorang pengawal melapor serbuan pasukan Tartar itu, juga pasukan tak dikenal yang mirip orang-orang istana sendiri, para pemerontak. Dan ketika kaisar tertegun membelalakan matumek Sien Nyo sudah menjatuhkan diri berlutut dengan kata-kata mengibah. Sri Baginda, mohon agar paduka menyembunyikan diri. Keadaan di luar kalut, paduka harus bersembunyi untuk keselamatan diri paduka. Aku tahu, Sien Nyo. Tapi kenapa kau kemari? Mana permaisuri? Kenapa bukan dia yang mengajakku permaisuri terperangkap di Kaputren, Sri Baginda? Api mengurung tempat itu hingga paduka. Permaisuri pingsan. Kau tahu siapa penyerang-penyerang itu bangsa Tartar, Sri Baginda. Orang-orang liar yang biadap itu. Tapi mereka dibantu orang-orang istana katanya para pemerontak yang berkhianat. Untuk ini hamba tak tahu, Sri Baginda. Tapi sebaiknya paduka menyelamatkan diri dahulu. Hamba siap mengantar paduka. Hektometer kaisar tertegun, melihat sesuatu yang ganjil tapi tidak segera menjawab. Rupanya kaisar ragu. Dan Sien Nyo yang tergesa melirik kiri kanan tiba-tiba bangkit berdiri. Mari, Sri Baginda. Hamba mengantar paduka. Tidak, aku ingin melihat keluar dulu, Sien Nyo. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kaisar tiba-tiba menulak, enggan menerima ajakan selirnya. Aku penasaran kenapa orang-orang Tartar itu menyerang istana. Ahaha, keadaan cukup gawat, Sri Baginda. Waktu tak ada bagi paduka untuk melihat-lihat keluar Sien Nyo menghampiri, kaisar terkejut dan pengawal yang melapor tiba-tiba maju, menghalang dan mencabut pedangnya. Tapi belum pengawal ini berbuat sesuatu tiba-tiba ia roboh dan terpekik tewas disambar sebatang jarum yang amblas di batok kepalanya. Dan sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat, kekeh yang parau mengiringi datangnya bayangan ini, seorang kakek bercawat. Kaisar terkejut kenapa pengawalnya itu tiba-tiba tewas, tentu saja ia tak tahu akan serangan gelap itu. Inilah Coa Ong Tok Kwei, si Raja Ular yang memegang suling dan tongkat. Tongkatnya itulah yang tadi melepas jarum berbisa. Dan ketika kaisar terbelalak dan kaget melihat kakek setengah gila ini maka Sien Nyo sudah mendesaknya tanpa sungkan-sungkan lagi. Sri Baginda, pengawal paduka ini metu-meta pengkhianat. Dia hendak membunuh paduka, terpaksa dibunuh dan mari paduka cepat menyingkir. Kakek ini? Coa Ong Tok Kwei, Sri Baginda. Dia yang akan menggiring dan melindungi kita. Mari dan ketika kaisar masih tertegun dan menjublak tak mengerti tiba-tiba di luar pintu menerobos masuk tujuh laki-laki yang menerjang kaisar. Bunuh kaisar, serang dia. Kaisar terbelalak. Dia terkejut bagaimana di kamarnya tiba-tiba menyerbu para pembunuh ini, mereka begitu beringas dan penuh ancaman. Tapi ketika mereka menubruk dan senjata bergerak menghambur ke arahnya mendadak kakek setengah gila ini berseru, suling dan tongkat bergerak ke depan, tubuh berkelebatan sejenak dan akhirnya kembali ke tempat semula. Dan ketika pekek dan teriakan mengadu terdengar tujuh kali berturut-turut tiba-tiba saja tujuh orang itu bergelimpangan dan roboh di bawah kakinya bermandi darah. Hehehe, mari, Baginda. Tikus-tikus busuk ini masih banyak lagi di luar. Kaisar tertegun. Dia melihat kehebatan kakek ini, tujuh orang disapus kejap mata. Dan Sien Nio yang menyambar lengannya tidak sabar lagi tiba-tiba sudah menyeretnya dengan tergesa-gesa. Seri Baginda, tempat ini sekarang tak aman. Paduka tak perlu sanksi terhadap hamba. Kaisar menurut. Dia mengikuti selirnya masuk keluar lorong-lorong istana, si kakek aneh sudah melindungi di depan dengan suling dan tongkatnya. Memang benar di luar pun mereka disambut pembunuh-pembunuh baru yang bengis. Semua mencoba menyerang dan mencelakai kaisar, satu persatu. Dirobohkan kakek ini dan mereka terus maju ke depan. Dan ketika mereka tiba di samping istana siap memasuki sebuah tempat rahasia mendadak sesosok bayangan berkelebat menyerang Coa Ong Tok Kwei, berteriak padanya. Seri Baginda, lepaskan diri paduka dari orang-orang ini. Mereka pengkhianat. Mereka akan membunuh paduka bayangan itu sudah menyerang si raja ular, kedua tangannya mendorong dan menghantam kakek ini. Dialah Hek Eng Tai Hiap yang tidak dikenal kaisar. Tapi si raja ular yang terkekeh dan menangkis serangan itu ternyata membuat Hek Eng Tai Hiap terpental dan terlempar ke belakang. Tapi pendekar Garuda Hitam ini maju lagi, menyerang dan sesosok bayangan lain muncul, seorang pemuda bersenjata pedang sepasang, Xiang Kiam Hou Ye U Bing, membantu dan membabat kakek berjawat itu. Tapi ketika pedang mental dan Ye U Bing pun mencelak akhirnya kakek ini terkekeh-kekeh membalas mereka. Hehehe, kau tak takut mampus, Ye U Bing. Dulu pun lolos sekarang masih berani cari penyakit kakek ini menggerakkan tongkat, Ye U Bing bergulingan menjauh dan tiga sinar hitam tiba-tiba mencuat, itulah jerum-jerum beracun yang dilepas kakek ini melalui ujung tongkatnya. Tapi Ye U Bing yang mampu menyelamatkan diri dan melompat bangun ternyata menerjang lagi tak kenal takut, juga berseru pada kaisar. Seri Baginda, lepaskan diri paduka dari orang. Orang ini. Mereka pengkhianat. Mereka pembunuh. Ye U Bing sudah menerjang bersama Hek Eng. Tai Hiap. Coa Ong Tok KWI marah menangkis mereka, suling dan tongkatnya kembali bergerak. Dua orang ini mundur. Dan ketika kakek itu membalas dan lawan kembali terdesak, maka Sien Nyo mengajak kaisar lari. Seri Baginda, mari selamatkan diri. Jangan percaya dengan mereka. Kaisar tertegun. Dia sudah dibawa selirnya ini. Ye U Bing dan Hek Eng Tai Hiap kembali berteriak padanya agar tidak menuruti kemauan selirnya itu. Tapi karena Ye U Bing dan Hek Eng Tai Hiap tidak dikenal kaisar ini dan Sien Nyo kembali menariknya mengatakan mereka itu pengacau. Maka kaisar menyelinap dan mengikuti selirnya ini. Dan saat itu Cuciang Kun muncul. Panglima bersenjata tombak ini melompat kepadanya berseru agar dia melepaskan diri dari Sien Nyo. Kaisar bingung. Tapi ketika Sien Nyo hendak dihalau dan tombak menyerang tiba-tiba Coa Ong Tok Kwei berkelebat. Suling di tangan kakek gila itu menangkis, tombak terpental dan Cuciang Kum pun bergulingan. Kakek ini akhirnya dikeroyok tiga namun tertawa hahihi menangkis semua serangan lawan. Hek Eng Tai Hiap dan kawan. Kawannya ternyata kurang mampu menandingi kakek ini. Coa Ong terlalu lihai. Dan sementara mereka bertempur sambil berteriak-teriak sekonyong, kenyong Tok Gansin nih muncul. Hai hai mereka ini mengacau, paduka selir. Kalau begitu kubunuh saja mereka, Coa Ong rupanya tak becus, plak-plak dan rambut Tok Gansin nih yang menjeletar menangkis serangan lawan dan membuat Hek Eng Tai Hiap dan kawan-kawannya terkejut. Akhirnya disambut kekeh dan sambaran tongkat di tangan Coa Ong Tok KWI. Heheh, kau sembong, sini? Kalau begitu cobalah, ingin kulihat seberapa lama kau dapat merobohkan mereka. Kakek ini mementalkan tombak di tangan Cuciang Kun, melompat mundur dan mengejek temannya. Membiarkan Sin nih menghadapi Hek Eng Tai Hiap dan kawan-kawannya, dibantu malah keluar arna karena mendongkol pada wanita iblis itu. Tok Gansin nih terkejut tapi akhirnya terkekeh, diam-diam memaki dan gemas karena Coa Ong yang diringankan pekerjaannya malah sekarang menonton. Dia harus menghadapi empat lawannya dengan ledakan rambut dan pukulan-pukulan Sin Kangnya. Dan ketika dia mementalkan lawan tapi beberapa jurus kemudian dia dikelilingi sambaran senjata dan tombak serta pedang di tangan Ye U Bing yang berkelebatan di antara dorongan. Dorongan Hek Eng Tai Hiap tiba-tiba wanita ini terbelalak karena dia tak dapat mendesak lagi. Jadi kerepotan Coa Ong memang beralasan, wanita ini terkejut. Coa Ong tertawa-tawa di luar pertempuran. Tok Gansin nih gemas. Dan ketika pedang dan tombak kembali menyambar-nyambar dan diamarah tiba-tiba wanita ini melengking mengeluarkan Sin Mau Kengnya, lecutan rambut sakti rambutnya keras seperti baja pedang dan lurus seperti tombak. Coa Ong, jangan terkekeh-kekeh seperti orang gila. Kau lihat ini berapa jurus mereka akan kurobohkan. Tartar rambut tiba-tiba meledak, kaku dan lurus seperti kawat-kawat baja saja. Pedang dan tombak terpental bertemu rambut yang sudah diisi tenaga sakti ini, Ye Ubing dan Cuciangkup berseru kaget. Dan ketika mereka kembali menyerang namun rambut menangkis sekonyong-konyong rambut lemas kembali dan melibat senjata mereka. Lepaskan Tok Gansin nih membentak, rambut membetot dan dua orang itu tertarik. Ye Ubing cepat menggerakkan pedang satunya untuk membabat rambut. Tapi ketika rambut tak dapat dibabat putus dan malah terjerat pula tiba-tiba saat itu Tok Gansin nih terkekeh melepas pukulan Sin Kangnya dengan kedua lengan didorong ke depan. Awas Ye Ubing sudah membanting diri bergulingan sambil melepas pedangnya. Dia tak sanggup menerima pukulan lawan, terlalu berbahaya. Sin Kang Tok Gansin nih setingkat dengan Sin Kang mendilang suhunya, tentu saja ia bakal celaka. Dan Ye Ubing yang sudah melepas pedangnya membanting tubuh bergulingan tiba-tiba merauk pasir menghamburkannya ke meta lawan. Di saat Cuciang Kun juga melepaskan tombaknya melakukan hal yang sama, bergulingan meniru dan Tok Gansin nih yang tentu saja tidak menduga perbuatan ini tiba-tiba berteriak ketika matanya yang tinggal satu kemasukan pasir. Aw, keparat, Tok Gansin nih menjerit, pedang dan tombak segera dilepaskan dari belitan rambutnya. Ye Ubing dan Cuciang Kun sudah menyambar senjata mereka yang jatuh di tanah, menerjang lagi di susul Hek Eng Tai Hiap yang girang melihat Tok Gansin nih mengecek-ucek mati sendiri iblis wanita ini gusar. Tapi ketika pedang dan tombak mental bertemu kekebalan wanita itu yang telah melindungi dirinya dengan singkang maka Sien Nyo yang terbelalak di pinggir berteriak pada Coa Ong. Coa Ong, bantu temanmu. Bunuh mereka. Coa Ong tak peranjat. Tadinya kakek ini terkekeh-kekeh melihat rekannya kemasukan pasir, geli dan gembira karena Tok Gansin nih kelabahkan. Tapi begitu, Seng Selir membentaknya menyuruh dia menolong temannya tiba-tiba kakek ini menghentikan tawanya berkelebat ke depan. Saat itu hujan serangan menuju wanita sakti ini, Tok Gansin nih terhuyung dan mengandalkan kekebalan tubuhnya saja, pakaiannya robek-robek tapi tubuh tidak terluka, memaki-maki lawan dan si Raja Ular yang justru mengejeknya. Tetapi ketika si Raja Ular ini membantu dan Coa Ong berkelebat ke depan tiba-tiba semua sambaran senjata dan pukulan Hek Eng Tai Hiap terpental. Plak-plak-plak Tok Gansin nih dapat terbebas sejenak. Wanita ini mundur, Coa Ong menggantikan kedudukannya menghadapi lawan. Kini iblis itu tertawa-tawa kembali dan serangan Yeu Bing serta kawan-kawannya dihalau. Dan ketika Tok Gansin nih berhasil menyembuhkan matanya dan memekik Nyaring membantu Coa Ong akhirnya Yeu Bing dan kawan-kawannya terpaksa mundur. Mereka memang bukan tandingan dua iblis ini, menghadapi seorang di antaranya saja sudah cukup berat. Maka ketika mereka terdesak dan Yeu Bing serta kawan-kawannya khawatir maka Hek Eng Tai Hiap menyarankan mundur. Bing Tai, mundur. Kita tak dapat mengatasi keadaan. Huh, mundur Tok Gansin nih menjengek, marah. Kalian tak dapat mundur, manusia-manusia busuk. Aku akan membunuh kalian satu persatu. Tapi saat itu pertempuran berhenti. Sien Nio melihat beberapa bayangan berkelebat, puteranya tiba-tiba muncul. Pangeran muda tampak gelisah dan memberi isyarat-isyarat bahaya pada ibunya, tentu saja Sien Nio menangkap dan pangeran muda tak berani bicara terus terang di hadapan kaisar. Kerling dan isyarat-isyarat tertentu saja sudah cukup dimengerti Sien Nio. Dan ketika wanita ini tertegun dan puteranya tampak tergesa-gesa maka pangeran muda berseru. Ibu, ayah anda harus cepat disembunyikan. Suruh mereka yang bertempur melindungi kita. Sien Nio tanggap. Dia segera memerintahkan Cho Ong dan Sini menyelesaikan pertempuran. Hek Eng Tai Hiap dan teman-temannya sudah mundur-mundur terdesak hebat. Mereka masih bertahan dan mulai berlari-lari seperti orang kucing-kucingan. Saat itu pasukan Tartar tidak lagi menyerang atas perintah Salima. Maka begitu puteranya memberi isyarat dan mereka harus segera bersembunyi maka selir ini berteriak pada dua iblis kepercayaannya itu. Agar mereka membunuh Hek Eng Tai Hiap dan temannya. Tapi karena Hek Eng Tai Hiap dan teman-temannya bermain kucing-kucingan dan mereka sendiri ada maksud. Mundur menjauhkan diri akhirnya Sien Nio kesal menyuruh mereka kembali. Cho Ong dan Sini disuruh membalik melindungi mereka, Hek Eng Tai Hiap dan teman-temannya terguling-guling menangkis pukulan. Sini hendak mengejar tapi Seng Selir membentaknya, tentu saja iblis wanita ini kecewa tapi tak berani membantah. Dan karena suara selir itu penuh kecemasan dan Sini serta Cho Ong menghentikan serangan akhirnya mereka ini membalik melindungi Sien Nio, cepat berlari-lari menuju ke sebuah tempat rahasia di mana Sien Nio telah menekan sesuatu hingga kamar bawah tanah terbuka. Sien Nioh membawa Kaisar memasuki tempat itu, Cho Ong dan Sini menghalau lawan di belakang. Dan ketika semua orang masuk di ruangan bawah tanah itu sementara Hek Eng Tai Hiap dan teman-temannya tertegun di luar maka akhirnya Kaisar dan selirnya lenyap di tempat rahasia itu. Cuciangku bingung, mengusap keringat dan cemas memikir junjungannya. Sekarang mereka melihat bahwa suara pertempuran tak ada lagi. Itulah tentu berkat jasa Salima. Dan ketika ingat bahwa satu-satunya orang yang dapat membantu mereka hanyalah gadis itu maka seperti telah diceritakan di muka Cuciangkun dan Hek Eng Tai Hiap menemui gadis gagah yang perkasa ini, menceritakan terbawanya Kaisar bersama Sien Nioh. Tentu saja bukan sekedar dibawa tapi ditawan secara halus. Sien Nimar menyandra Kaisar itu tanpa Kaisar menyadari. Dan Salima yang melakukan pengejaran dibantu yang lain, lain akhirnya tiba di tempat rahasia ini dan turun di bawah tanah. Keadaan gelap sekali, Salima terpaksa menyalakan lilin, rombongannya di belakang mengikuti dengan hati bergelebar. Tidak banyak orang, hanya sembilan dengan Salima dan ketika Salima maju sambil memperhatikan peta maka suasana yang dingin dan menyeramkan mengusik hati nol rang orang ini. Tapi Salima tak takut keberanian dan kegagahan gadis ini membesarkan hati teman-temannya, bahkan mereka malu karena delapan laki-laki harus dipimpin seorang wanita. Tapi karena maklum bahwa mereka semua kepandainya di bawah gadis ini maka tak seorang pun kecil hati atau kecewa oleh keadaan itu. Dan mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang lebih iuas. Di sini keadaan remang-remang, ada empat pintu yang semuanya tertutup rapat di ruangan itu. Dan Salima yang bingung memilih pintu yang mana yang akan mereka masuki tiba-tiba memadamkan lilinnya. Kemana kita sekarang? Lihat petanya, lihiap. Cari yang jelas agar kita tidak tersesat. Semuanya memberi petunjuk berbeda. Pintu di sebelah kanan itu akan menuju ke ruang sembahyang, yang lain menuju tempat abu leluhur dan kamar harta serta ruang samadhi. Mana yang akan kita masuki? Semua bingung. Kita coba yang ke ruang sembahyang lihiap. Barangkali di sana bisa kita temukan. Bu Chiang Kun bicara. Tidak, ku kira ke kamar harta saja. Orang-orang tamak itu tentu kesana Cu Chiang Kun menyanggah. Baiklah, bagaimana kalau kita ke pintu sebelah kiri itu? Atau rombongan harus dipisah? Orang-orang terkejut. Mereka pucat kalau harus berpisah. Pusat keberanian ada pada diri Salima. Meskipun mereka tidak takut tapi bisa jadi keberanian mereka terpengaruh. Lawan di dalam terlalu lihai. Ada Coa Ong dan Sinni di sana. Dan Salima yang dapat mengerti itu tiba-tiba berkata lagi, Baiklah, kita coba ke kamar harta. Hati-hati, semua siap dengan senjata masing-masing dan Salima yang sudah membuka pintu sebelah kiri dan masuk dengan cepat tiba-tiba disusul teman-temannya yang lain. Tak ada bahaya di sini. Pintu telah menutup kembali dan mereka meneruskan langkah, semua berjinjit dengan kewaspadaan penuh. Dan ketika mereka tiba di sebuah ruangan lain dan tertegun melihat ruangan itu terang-benderang mendadak tawa yang genit menyambut mereka disusul. Berkelebatnya beberapa bayangan yang menutup jalan keluar, jalan di Beia Kang tadi. Hei-hik, kau mengantar nyawa, Tiat, Ciyang Sianli. Dan teman-temanmu ini berkorban cuma-cuma untuk kebodohan ini. Tok Gansinni muncul, langsung mengibaskan rambut yang menjelar berbunyi ngaring. Salima dan rombongannya terkejut karena di samping wanita sakti itu juga muncul bayangan wanita muda yang bukan lain murid-murid wanita iblis itu, Leng Hoat dan adik-adik seperguruannya. Dan ketika mereka tertegun dan bersiap memutar tubuh maka Coa Ong terkekeh-kekeh muncul bersama Bu Hem, pemuda yang bersinar-sinar memandang gadis Tar, Tar itu. Bocah, kau tak dapat melepaskan diri dari kepungan kami. Bersiaplah menerima kematian. Salima mendengus. Saat itu matanya berkeliling ke segala penjuru, tak melihat kaisar maupun selirnya, begitu pula pangeran muda. Hanya orang-orang sesat ini yang ada. Melihat keadaannya dia bakal kalah menghadapi lawan, lawan yang lihai. Tapi Salima yang tidak takut dan sedikit heran tak melihat kaisar dan Sien Nima akhirnya melangkah maju menegakkan kepala. Tokgan sini dan kau, Coa Ong. Tak perlu sombong menentukan mati hidupnya orang lain. Kami datang karena kami tidak takut. Tapi mana kaisar dan selirnya yang berhianat itu? Mana mereka? Haha, mereka di dalam, Tia Chiang Sian Li. Paduka selir lagi asik menjamu seribah ginda. Kalian tak dapat masuk kecuali merobohkan kami semua. Salima tertegun. Di depan mereka memang ada sebuah pintu yang tertutup. Jelas ada sebuah ruangan di balik sana. Salima mengerutkan keping, tapi Bu Chiang Kun yang menggereng meloncat maju tiba-tiba membentak menubruk pintu itu. Seribah ginda, paduka dikelilingi pengkhianat. Harap paduka keluar. Panglima tinggi besar itu menghantamkan kedua tangannya. Disudah mengerahkan Kang Jiukangnya, tenaga tangan baja, sekali sentuh tentu pintu itu akan roboh. Tapi TK, Gansin Li yang terkekeh mengelebatkan rambutnya tiba-tiba membentak Panglima itu. Mundur, des Bu Chiang Kun roboh, terbanting bergulingan dan memaki-maki wanita iblis ini. Tapi ketika dia hendak nekat lagi dan menyerang lawan mendadak Hekeng Tai Hiap berseru. Bu Chiang Kun, serahkan urusan ini pada Tia Chiang Li Hiap. Tahan, dan Hekeng Tai Hiap yang cerdik melihat keadaan tidak menguntungkan sudah buru-buru menghadapi Salima, bertanya menekan pundak Panglima berangasan itu, Nona, apa yang harus kita lakukan? Melawan atau menunggu kita diserang? Salima mengeretak gigi. Musuh sudah ada di depan, Hekeng Tai Hiap. Mau apalagi kalau tidak menyerang mereka kalian hadapi Choa Ong dan lain-lain itu, biar Tok Gansin Li menjadi bagian kutar dan Salima yang mencabut benderanya mengebut ke depan tiba-tiba tidak banyak bicara lagi menyerang Tok Gansin Li. Wanita ini berada paling dekat dengannya, dan dialah yang menghalangi pintu. Keadaan memaksa Salima untuk bergerak, tak ada alternatif lain, musuh sudah menghadung. Dan begitu bendera dikebut dan Tok Gansin Li mengelak maka Salima melepas pukulan petirnya dengan tangan kiri, sebentar kemudian menggerakkan teman-temannya yang lain untuk menyerang. Hekeng Tai Hiap dan tujuh temannya melolos senjata dan terpaksa mengikuti. Tak ada jalan lain pula bagi mereka. Dan begitu semua menyerbu dan Hekeng Tai Hiap agak khawatir, maka pendekar ini menyerang Choa Ong Tok Kwei dibantu Ye Ubing. Tuaku, cabut pedangmu. Kita mainkan pasangan tiga sudut. Hekeng Tai Hiap mencabut pedangnya. Dia bersama temannya ini sudah menghujani tawan dengan bacokan dan tikaman pedang hitam di tangan Hekeng Tai Hiap tampak garang, pendekar itu mainkan hokeng kiam sutnya bersama Ye Ubing yang mainkan petbo kiam sutnya seng kiam, sepasang pedang, di tangan Ye U. Bing juga menyambar-nyambar tak kalah ganas dibanding Hekeng Tai Hiap. Choa Ong tentu saja menangkis dan tertawa-tawa menghadapi dua lawannya ini, orang-orang muda yang cukup tangguh dan kini bekerja sama mengeroyuknya. Dan begitu yang lain bergerak dan mencabut senjata masing-masing untuk menyerang yang lain maka Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun serta Sin Tsu Se Menghiong yang juga sudah menerjang lawan segera menghadapi rombongan Leng Huat dan adik-adiknya, dibantu Bu Kong Chu, yang berteriak pada Tok Gan Sin Ni agar menangkap hidup-hidup gadis Tartar itu. Rupanya murid moong ini masih tergila-gila pada Salima, tak jera dan tetap menghendaki gadis itu menjadi kekasihnya. Salima tentu saja muak dan marah, dan ketika pertempuran pecah di tempat ini dan keributan terjadi di depan pintu yang masih tertutup itu maka dentang senjata dan suara pukulan mulai menggetarkan dinding ruangan. Salima dan Tok Gan Sin Ni berjalan seimbang. Masing-masing sudah beberapa kali bertemu dan mengenal kehebatan masing-masing pihak. Tok Gan Sin Ni dengan Sin Mau Kangnya, tenaga rambut sakti, sedang Salima dengan Tiat Lui Kangnya, pukulan petir. Dua-duanya coba mendesak dan menekan yang lain. Berkali-kali pukulan beradu dan masing-masing sama terdorong. Tapi karena baru kali ini Salima mengeluarkan benderanya dalam pertandingan menghadapi lawan dan ilmu bendera itu masih asing bagi Tok Gan Sin Ni. Maka tak lama kemudian Tok Gan Sin Ni terdesak. Kepart, kau hebat, Tia Chiang Sian Li. Benderamu menghalangi pandangan. Salima tersenyum mengejek. Tok Gan Sin Ni memaki benderanya, memang betul beberapa kali kebutan bendera membuat pandangan lawan terhalang. Tok Gan Sin Ni tentu saja marah tapi ia belum berhasil merobohkan, iblis wanita itu betapapun bukan lawan enteng. Dan ketika rambut menjeletar dan bendera menangkis maka untuk pertama kalinya pukulan petir di tangan kiri Salima menyelingap mengenai lawan. Das Tok Gan Sin Ni terpental. Wanita ini memekik, Salima mengejar dan kembali tiat Louis Keng serta bendera menyambar. Dia mengelak tapi pundak kirinya masih keserempet, Tok Gan Sin Ni marah dan melengking-lengking. Dan ketika pukulan demi pukulan mencecar wanita ini dan Tok Gan Sin Ni berteriak-teriak maka Salima mendesak lawan meskipun untuk merobohkan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Iblis wanita itu menggerakkan rambut berulang-ulang untuk menahan serangan Salima, tetap saja bingung oleh gerakan bendera yang belum begitu dikenal. Berkali-kali harus membiarkan tubuhnya disengat pukulan petir yang tertutup di balik kebutan bendera, itulah kelibayan Salima yang membuat wanita ini menggeram. Untung sinkangnya cukup kuat hingga ia mampu bertahan, betapapun tidak sampai terluka kecuali kesakitan dan pedas disengat. Pukulan petir itu, yang bagi orang lain tentu sudah bakal mencelakakannya dan roboh. Dan ketika Salima mendesak dan lawan berlompatan mengelak ke sana-sini maka di lain pihak pertempuran di antara Hekeng Tai Hiyap dan teman-temannya yang lain tak begitu mengembirakan. Hekeng Tai Hiyap tak dapat merobohkan Cho Ong, Meskipun dibantu Ye Ubing, dua orang ini bahkan kewalahan menghadapi si Raja Ular yang terkekeh-kekeh mainkan suling dan tongkatnya itu. Kejadian serupa dialami dua orang ini ketika mereka bertempur di luar kamar rahasia. Tapi karena Hekeng Tai Hiyap kali ini melepas pedang hitamnya dan bersama Ye Ubing menyerang dan menangkis serangan lawan yang membalas mereka maka meskipun tak dapat mendesak dua orang ini dapat bertahan menghadapi suling dan tongkat di tangan si Raja Ular itu. Untuk beberapa jurus keadaan masih berimbang. Betapapun Ye Ubing adalah murid seorang tokoh macam Mendi yang Chang Bin Ye Ulo. Hekeng Tai Hiyap juga seorang laki-laki gegah yang ilmu kepandainya cukup tinggi, setingkat di atas Ye Ubing. Tapi karena lawan yang mereka hadapi adalah seorang kakek iblis yang kepandainya luar biasa dan Coa Ong mulai menyemburkan jarum, jarum beracunnya ke arah mereka maka tak lama kemudian kedudukan berimbang ini mulai berubah. Hekeng Tai Hiyap dan temannya terdersak, mereka sering terhoyung setiap kali menangkis. Sinkang lawan memang lebih hebat. Dan ketika sebatang jarum nyaris mengenai leher Hekeng Tai Hiyap dan pendekar ini bergulingan membanting tubuh maka sama seperti di luar tadi Coa Ong mulai meraja lelah dengan permainan suling dan tongkatnya. He he, kalian akan mampus, anak-anak muda. Aku akan mengantar kalian menghadap Giam Loong, Raja Maut. Ye Ubing dan Hekeng Tai Hiyap pucat. Pendekar Garuda Hitam itu telah melompat bangun kembali menyerang lawan, semakin hati-hati dan gelisah menghadapi jarum-jarum yang menyambar, dan Ye Ubing yang marah serta bingung menghadapi lawan tiba-tiba berseru. Siok Tuako, jaga diriku. Aku akan membabat tongkatnya Ye Ubiok menubruk, tubuh berkelebat ke depan menerjang kakek ini. Pedang di tangan kanan menyambar tenggorokan tapi pedang di tangan kiri membacok pergelangan tangan lawan yang memegang tongkat. Rupanya Ye Ubing hendak menghancurkan tongkat di tangan Choa Ong yang dapat melepas jarum. Jarum rahasia itu. Hekeng Tai Hiyap kaget. Tapi ketika Ye Ubing menusuk dan Hekeng Tai Hiyap terbelalak maka Choa Ong terkekeh menggerakkan suling dan tongkatnya. Trak-trak pedang di tangan Ye Ubing terpental. Pemuda itu pun tergetar, tapi Ye Ubing yang mengerahkan hati menendang selangkangan lawan tiba-tiba membentak menyapu si kakek yang baru menangkis pedangnya. Choa Ong berkelit dan Ye Ubing membacokan pedangnya lagi, dua kali berturut-turut membentuk sinar pelangi yang melengkung dari atas ke bawah. Itulah jurus sepasang harimau menukik dari langit, Choa Ong tampak terkejut tapi terkekeh, gerakan pedang dengan suling di tangan kanan. Dan ketika gerakan kedua menurun cepat menuju tongkatnya tiba-tiba kakek ini memapak sekaligus melepas dua jarum hitam ke muka Ye Ubing. Awas Hekeng Tai Hiyap kagak, berseru keras. Menerjang maju. Pedang di tangannya ikut bergerak membacok punggung. Saat itu Ye Ubing miringkan kepala mengelak sambaran jarum, pedang di tangannya sudah terus meluncur menabas tongkat di tangan lawan. Gerakannya dekat dan amat berani. Choa Ong terkejut karena anak muda itu tidak menarik serangannya dan membiarkan diri menghadapi jarum, yang kini meluncur dan amblas di bahu pemuda itu. Ye Ubing mendesis menahan sakit. Dan ketika tongkat tepat dan Ye Ubing membentak mengerahkan tenaganya yang terakhir tiba-tiba ujung tongkat di tangan kakek itu putus tapi bersamaan itu pula puluhan jarum peah menyambar Ye Ubing. Hei namun Ye Ubing tak dapat mengelak. Lagi. Dia sudah menerima puluhan jarum itu, semuanya menancap di tubuhnya seperti duri-duri di atas buah semangka. Ye Ubing mengeluh dan kontan terjungkal. Hek Eng Tai Hiap terkejut. Dan ketika Choa Ong juga terkejut dan terbelalak melihat tongkatnya di papas ujungnya maka saat itu pedang di tangan Hek Eng Tai Hiap mengenai punggungnya. Kret, Choa Ong meraung tinggi. Kakek ini terluka sedetik di alengah hingga tidak melindungi bagian itu dengan sinkang. Raja ular ini terbuyung. Tapi begitu dia membalik dan menggeram marah tiba-tiba suling di tangannya ditimpuk menghantam dada pendekar ini. Hek Eng Tai Hiap mencelos dan tentu saja kaget bukan main. Dia baru menyerang, tubuh sedang maju ke depan, tak mungkin ditarik mundur. Suling menyambar dan sudah mengancam dadanya dengan kecepatan luar biasa, tak ada harapan lagi bagi pendekar ini untuk menangkis. Jangankan menangkis, mengelak saja tidak keburu. Tapi ketika Hek Eng Tai Hiap terbelalak dan siap menerima kematian dengan mengeluh di dalam hati sekonyong-konyong sebuah bayangan berkelebat. Menimpuk sesuatu menangkis suling yang menyambar pendekar ini, di tempat Leng Huat dan adik-adiknya terdengar jerit dan pekek kaget. Leng Huat dan saudara-saudaranya terpelanting bergulingan. Bayangan itu rupanya merobohkan dan mengibas pertempuran di sini sebelum menyelamatkan Hek Eng Tai Hiap. Dan begitu suling bergerak dan hancur bertemu sebutir hatu hitam dan Leng Huat serta kawan-kawannya melompat bangun maka Hek Eng Tai Hiap melihat siapa yang datang. Kim Emo Ueng. Cho Aung dan Hek Eng Tai Hiap sama-sama terkejut. Mereka melihat pendekar rambut emas itu telah berdiri di situ, rambutnya yang panjang keemasan berkibar di belakang pundak. Gagah dan perkasa. Hek Eng Tai Hiap terkejut tapi girang bukan main sementara Cho Aung terkejut gentar bukan kepalang. Tentu saja kaget karena kedatangan pendekat itu tak disangkanya sama sekali. Dua bayangan tiba-tiba muncul di belakang pendekar ini, putra mahkota dan Kim Tai Jin. Dan ketika Cho Aung terbelalak dan pertempuran otomatis terhenti mendadak raja ular yang melihat kedudukan terancam tiba-tiba memutar tubuhnya dan melarikan diri. Paduka Selir, tolong! Tok Geng Sin ini terperanjat. Saat itu dia juga melihat kehadiran pendekar rambut emas ini. Pemuda. Sakti itu berdiri tegak merobohkan murid-muridnya, Bu Kong Chu juga bergulingan di sudut. Kini pertempuran di antara murid-muridnya dengan Bu Chiang Kun dan lain-lain itu terhenti. Semua gentar memandang Kim Emo Ueng. Dan melihat Cho Aung juga melarikan diri memasuki ruangan dalam membiarkannya sendirian. Di situ tiba-tiba iblis wanita ini memekik berjumpalitan ke belakang, seketika membuka pintu melarikan diri meninggalkan Salima. Tentu saja Leng Huat dan teman-temannya ikut memutar tubuh. Serentak tanpa dikomando lagi mereka mengikuti jejak sang guru, menjerit dan lari berserabutan dahulu-mendahului. Pintu terbuka dan tampak kaisar serta selirnya duduk di depan meja bundar, pangeran muda juga ada di situ. Pangeran ini pucat. Dan ketika pintu hendak ditutup tapi Salima menerjang hingga pintu itu jebol maka Kim Emo Ueng dan sumoinya telah berada di sini. Salima terkejut dan terheran-heran kepada Su Hengnya, tapi menunda keheranannya itu dengan membentak ke dalam. Tok Gansin nih, kalian telah terkepung noleh kami. Harap menyerah dan menerima hukuman dengan baik-baik. Tok Gansin nih dan lain-lain pucat. Mereka ini sebenarnya tak menduga kehadiran Kim Emo Ueng. Bukankah pendekar rambut emas terluka dan masih beristirahat? Tapi melihat kehadiran pendekar itu dan sepak terjangnya merobohkan Leng Huat dan menghancurkan suling Cho Aung. Maka Tok Gansin nih gentar tak menjawab. Kaisar tampak kebingungan melihat semua yang terjadi. Dan Salima yang membentak lagi menyuruh orang-orang yang di dalam menyerah akhirnya disambut. Sian Nyo yang bangkit berdiri, Cho Aung siap melakukan serangan maut di belakang Kaisar. Tia Chiang Sian Li, kami tak berurusan denganmu. Sebaiknya minggir dan biar yang lebih berkepentingan bicara ke depan. Selir ini memandang Kim Tae Jin dan Pangeran Mahkota, sikapnya tenang namun Pangeran Mahkota dan Kim Tae Jin melihat gerakan mencurigakan di balik jari-jari selir ini. Kaisar tiba-tiba roboh pingsan. Cho Aung memperhatikan terus gerak-gerik selir itu. Dan ketika Salima melotot namun Pangeran Mahkota maju ke depan akhirnya Pangeran ini bicara tak tereng-aling-aling lagi. Ibu nga selir, kau mau bicara apalagi setelah rencana pemberontakanmu ini gagal. Kau minta bebas dengan menukar raya handa kaisar? Kau cerdik, selir ini tertawa mengejek. Itu yang ku mau sekarang, Pangeran. Aku memang merasa gagal dengan segala kebodohan anak-anak buahku. Tak ku sangkal, kau telah mengetahui semua ini. Dan Kim Tae Jin rupanya merupakan pembantu paling cerdik di belakangmu. Bagaimana kalau kita tukar-menukar? Pangeran Mahkota tak segera menjawab dan marah memandang selir ayah handanya yang berhianat itu. Matanya pun berapi memandang Seng Kakak, Pangeran muda yang berderi di belakang ibunya. Dan teringat Ye Ubu Su hendak membunuhnya di hutan di luar kota raja tiba-tiba Pangeran ini menggeram. Kanda Pangeran, kau pun ternyata keji, sungguh tak ku sangka di balik semua keramahanmu ini terdapat keculasan tak tahu malu yang menjijikan. Haha, tak perlu lagi ku sangkal semuanya itu, adik Pangeran. Ibu menghendaki aku merampas kedudukan. Dan kau yang memerintahkan Ye Ubu Su untuk membunuhku di luar kota raja? Benar. Dan kau pula yang menyuruh Hek, Bong Siang Lomor membunuh Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun? Haha, tak ku sangkal pula, adik Pangeran. Tapi mereka tolol tak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kau keji Bu Chiang Kun tiba-tiba membentak. Kau tak tahu Budi, Siang Wong, ya. Ibumu yang sudah mendapat kedudukan terhormat itu ternyata masih juga. Tak kenal puas. Kalian serakah? Kiranya patut dibunuh saja kalian ini daripada dibiarkan hidup. Haha, kalian berani membunuh kami? Kalau begitu aku terpaksa membunuh ayahku sendiri. Pangeran muda menyambar kaisar yang pingsan, dengan kasar tangannya mencekik leher ayahnya itu. Semua orang terkejut karena pemuda ini ternyata tak sungkan-sungkan mencengkeram leher ayahnya, begitu saja seolah ayahnya itu seekor ayam atau kerbau. Pangeran mahkota membentak menyuruh kakaknya melepas kaisar. Dan ketika pangeran muda tertawa dan mundur di sebelah ibunya maka Kim Taijin maju dengan metu bersinar-sinar. Paduka selir, hari ini urusan di antara kita harus diselesaikan. Kedudukan pihakmu tak mengembirakan, sebaiknya katakan saja apa yang kalian mau dan biar pangeran memberi putusan. Aku mau bebas Sien Nyo berkata tinggi. Kami semua ingin pergi dari tempat ini dengan baik-baik, Kim Taijin. Dan sebagai gantinya kaisar akan kami serahkan pada kalian. Baik, bagaimana, pangeran aku setuju, tapi... Tidak, nanti dulu, ibu pangeran muda tiba-tiba memotong, kebebasan kita masih harus ditambahi lagi syarat-syarat lain seperti yang telah kita rencanakan. Tadi dan ketika adiknya terbelalak dan ibunya mengangguk maka pangeran ini berkata pada pangeran mahkota. Adik pangeran, keselamatan ayah anda kaisar terlalu murah bila ditukar dengan kebebasan kami belaka. Ada tambahan-tambahan lain yang ingin kami ajukan. Apa itu? Pertama, seluruh harta yang ada di sini harus ikut kami pangeran itu memandang sepuluh peti emas di balik dinding kaca. Ibunya mengangguk-angguk dan matanya rakus melahap semua peti-peti harta itu. Kedua, kami dibebaskan dari segala hukuman dan tak boleh dikejar baik sekarang maupun kelak. Dan ketiga, wancu diberikan kepada kami dan dibebaskan pula. Pangeran, seng ibu terkejut. Kenapa wancu kau bawa-bawa? Tidak, dia tak perlu diikut sertakan, pangeran. Ibu tak setuju dan biar kebebasan ini hanya berlaku pada kita yang ada di sini, bukan orang luar yang ada sangkut kautnya. Ah, wancu bukan orang luar, ibu, ia sahabat. Yang harus ditolong. Aku mencintainya, ia. Pangeran ibunya tiba-tiba membentak, marah sekali. Apa yang ku katakan tak perlu kau bantah. Lagi. Wanita itu milik gurba, kau dapat mencari lain dan jangan membuat malu ibumu di sini dan berang membanting kaki, harus ribut dengan anaknya sendiri di depan. Begitu banyak orang tiba-tiba selir ini sudah menghadapi pangeran mahkota. Pangeran, dua syarat yang diajukan puteraku tadi jelaskan dulu apakah dapat kau terima atau tidak. Kalau dapat diterima maka syarat ketiga adalah kebebasan wancu. Tidak, kebebasan orang-orang kami yang kau tangkap. Tidak, wancu, ibu. Wancu lebih penting daripada yang lain-lainnya itu. Aku. Tanda petik. Diam ibunya menghardik wancu sudah bukan milikmu lagi, pangeran. Kebebasan yang lain lebih penting karena kau dapat menjadi raja kecil di suatu tempat nanti. Mereka itu lebih penting daripada wancu. Kau tak perlu membantah dan seng selir yang sudah menghadapi pangeran mahkota lagi setelah dipotong puteranya tadi lalu bertanya dengan matu berapi-api. Bagaimana, pangeran? Kau dapat mengabulkan permintaan-permintaan kami. Pangeran mahkota tertegun. Dia melihat kakaknya menggigil di belakang sana. Seng ibu sudah menghentikan puteranya dengan sikap yang keras. Ketegangan ibu dan anak tiba-tiba menonjol di situ, Kim. Taijin berbisik-bisik. Dan ketika melihat ibu dan selir merah padam dan pangeran mahkota harus mengambil keputusan tiba-tiba pangeran ini mengangguk dengan tinju terkepal. Baik, syarat pertama dan kedua ku terima, ibu dan selir. Sedang syarat yang ketiga aku ragu karena di antara kalian terdapat perbedaan pendapat. Siapakah yang harus dibebaskan, anak-anak buah kalian ataukah wancu? Aku tak memikir wancu, pangeran. Anakku harus menjadi raja dan anak-anak buahku itu akan menjadi pengikatnya, rakyatnya. Bagaimana pendapat kanda pangeran sendiri? Aku. Tanda petik. Dia tak berhak bicara, pangeran. Aku yang memimpin di sini ibu dan selir tiba-tiba memotong puteranya. Pangeran muda menghentikan kata-katanya yang baru sepotong itu dan seng ibu menghardiknya. Kembali ketegangan terjadi di antara ibu dan anak ini. Sien Neni rupanya menginginkan pembantu-pembantunya yang lain dibebaskan dan puteranya menjadi raja di suatu tempat. Sedang anaknya sendiri menghendaki wancu karena mencintai kekasihnya itu, tak peduli pada pembantu-pembantu lain asal wancu ikut bersamanya. Betapa besarnya perasaan pangeran. Ini terhadap wancu. Tok Gansin ni dan lain-lain terbelalak karena baru sekarang mereka mengerti bahwa terdapat perang dingin di antara ibu dan anak ini, masalah wancu. Dan melibat keadaan bakal tidak menguntungkan dirinya apabila ibu dan anak itu cekcok. Padahal kebebasan sudah di ujung metu. Tiba-tiba Tok Gansin ni mendekati pangeran itu berbisik lirih. Pangeran, urusan wancu serahkan saja kepada aku. Aku nanti dapat menculiknya kalau kita sudah keluar. Jangan kalian bertengkar. Keadaan ini tak menguntungkan kita karena lawan akan mencertawakan kalian saja. Tapi pekerjaanmu sering gagal. Sien ni, pangeran agak tak percaya. Dapatkah nanti kau membawa wancu? Tok Gansin ni agak merah mukanya. Aku dapat minta bantuan Coa Ong, pangeran. Lagi pula teman-teman kita seperti Moong dan lain-lain itu ada di luar. Baiklah, kalau begitu ku harap kau berhasil, sini. Tapi kalau sekali ini gagal aku pun tak mau percaya kau lagi. Percakapan itu berhenti. Tok Gansin ni mundur dengan aneh. Pangeran mahkota sudah memandang ibunda selir. Dan ketika pangeran muda tak maju lagi mengalah pada ibunya maka sebagai ibu menghadapi lawan bertanya kembali. Bagaimana, pangeran? Kau dapat terima ketiga tambahan syarat ini? Seng pangeran mengangguk. Dan kalian tak akan menyerang kami. Aku sudah berjanji, ibunda selir. Kalian boleh bebas dan lepaskan ayah anda kaisar. Sien Nio tiba-tiba tertawa. Kami tak mau mengambil resiko, anak pangeran. Sebaiknya seribaginda kami bebaskan setelah kami di tempat taman. Tapi sebelumnya ingin ku tanya sesuatu, dapatkah kau memberi penjelasan? Apa yang ingin kau ketahui? Cutai kam dan lain-lain itu. Kau tangkapkah mereka? Pangeran terbelalak, mengangguk. Dari mana kau tahu? Apa maksudmu? Aku mengetahui ada seorang pengkhianat di antara kami, pangeran. Sebaiknya jelaskan saja pada kami siapa pengkhianat itu hingga kau dapat menangkap cutai kam dan lain-lain. Ibunda selir tiba-tiba bengis, matanya menyorot kemaraban ditahan. Seng pangeran menjublak dan bingung. Tapi karena dia sukar menjawab mendadak Kim Tae Jin maju ke depan tampil bicara. Yang memberi tahu kami adalah sekutumu sendiri, paduka selir. Dan orang itu bukan lain adalah wancu. Paman tanda seru Seng pangeran terkejut merasa nama wancu harus dilindungi. Pih Kim Tae Jin menggelengkan kepalanya, pembesar setia ini rupanya siap memukul Sien Niu. Mukanya merah tapi berseri-seri. Dan ketika Sien Niu dan lain-lain terkejut oleh pengakuan ini maka Kim Tae Jin sudah tersenyum memberi keterangan lebih lanjut. Benar, yang memberi tahu kami tentang semua komplotan kalian adalah wancu, paduka selir. Dialah yang memberi tahu kami untuk bersetia kepada negara. Wancu teringat Budi Kaisar kepadanya, jabatan yang diberikan dan melihat sepak terjang kalian yang salah. Dan karena wanita itu sadar dan ingin menebus kesalahannya maka wancu datang kepada pangeran mahkota dan memberikan daftar para pemberontak yang tersesat. Bohong pangeran muda tiba-tiba berteriak. Kau bohong, Kim Tae Jin. Kau dusta. Pernahkah aku orang tua dusta, pangeran? Sebaiknya paduka tanyakan adik paduka, tentu pangeran mahkota membawa catatan kitab kecil yang berisi nama-nama pembantu kalian itu, dan Kim Tae Jin yang menoleh pada junjungannya sudah berseru, menggerakkan lengan ke depan. Pangeran, tunjukkan. Pada kakak paduka akan kitab catatan itu. Buktikan padanya bahwa aku orang tua tak bohong. Pangeran mahkota bingung. Sebenarnya dia ingin melindungi wancu, betapapun dia sudah berjanji. Tapi mendengar penasihat ayahnya ini tak menyinggung-nyinggung bahwa wancu mengkhianati ibunda selir karena tahu hubungannya tak direstui selir yang jahat itu. Maka dengan tenang dan sungguh-sungguh pangeran ini mengeluarkan kitab catatan itu, melemparkannya ke kaki kakaknya. Baiklah, kau lihat, kanda pangeran. Apakah kitab ini bukan berasal dari kalian? Pangeran muda memungutaya. Dengan menggigil dan muka pucat dia membuka kitab itu, mengbolak-balik isinya. Dan melihat bahwa kitab ini benar-benar kitab yang diberikannya pada wancu dan tanda tangan ibunya serta dirinya ada di situ mendadak pangeran ini menggeram membanting kitab itu, menginjak-injak dengan kakinya. Wancu pengkhianat. Semua orang terbelalak. Mereka rata-rata terkejut melibat kemarahan pangeran ini, tapi ibunda sehir yang tiba-tiba terkekeh melangkah maju tahu-tahu menekan pundak puteranya ini. Pangeran, benar wancu yang memberikan kitab catatan itu? Kitab itu betul milik kita. Seng pangeran menggigil, tak menjawab. Tapi ibunya yang kembali tertawa dan tahu apa yang terjadi tiba-tiba berkata lagi dengan suara mengejek, Nah, sekarang kau tahu kualitas wanita itu, pangeran. Apa yang ibu bilang ternyata cocok. Wancu memang tak pantas untukmu, dan kini pengkhianatannya itu membuktikan kepada kita bagaimana tindak tanduknya. Seng pangeran masih menggigil. Pemuda ini memang kaget dan marah bukan main melihat kenyataan itu. Dialah yang memberikan kepada kekasihnya kitab catatan itu untuk disimpan. Sama sekali tak menduga kalau kekasihnya berkhianat. Tak ingat diri sendiri bahwa dia pun pengkhianat. Dan ketika suara dan tawa ibunya seolah talu yang memukul-mukul dirinya dan pangeran ini terhuyung, tiba-tiba pangeran itu roboh mendekat ibunya. Ibu, Wancu ternyata sekutu yang busuk. Biarlah sekarang ku turut dirimu dan tak perlu wanit itu diberikan lagi padaku. Pangeran ini menangis, ibunya tersenyum dan mengangguk-angguk. Tentu saja itu satu kemenangan bagi Seng Selir ini. Secara tiba-tiba anaknya melepaskan diri sendiri dari ikatan cintanya kepada Wancu, wanita yang memang tidak disetujui ibunda Selir ini untuk mendampingi putranya. Tak tahu pengkhianatan Wancu disebabkan ulahnya sendiri ketika Selir itu. Marah-marah kepada putaranya, didengar Wancu yang saat itu diculik Salima. Dan ketika pangeran muda menggeram-geram dan berkeretat gigi menghapus air matanya maka keputusan sudah bulat bahwa yang dibebaskan adalah pengikut-pengikut mereka yang lain, bukan Wancu. Pangeran mahkota mengangguk dan menyetujui usul ini. Ibunda Selir lalu menyuruh yang lain-lain membawa peti-peti harta itu, bekal untuk kelak putranya menjadi raja di suatu tempat. Sebuah angan-angan yang tetap ambisius. Dan begitu pangeran mahkota memberi jalan dan rombongan Sien Nio ini melangkah lebar keluar sambil membawa Seri Baginda maka kebebasan mutlak telah diberikan pada rombongan ini untuk melaksana keatukar-menukar. Saat itu juga para pemberontak yang tertangkap dilepaskan, cutaikam dan lain-lain ikut bebas. Sien Nio menyatakan Seri Baginda akan diberikan di luar gerbang kota raja. Kereta dan pasukan berkuda menyertai rombongan ini, tentu saja rombongan menjadi besar dan Bu Chiang Kun berulang-ulang mengerotokan buku-buku jarinya saking geram dan marahnya. Marah karena tak dapat berbuat apa-apa karena pangeran mahkota telah berjanji, mereka dilarang menyerang dan melukai musuh. Dan ketika rombongan ini keluar, kota raja dan Sien Nio tertawa gembira memperoleh kebebasannya. Ketika tepat mereka tiba di luar pintu gerbang ada bayangan yang berkelebat. Pangeran muda, aduh, tolong! Orang-orang terkejut. Saat itu penyerahan kaisar siap dilakukan. Pekikan wanita terhadap pangeran yang tak jelas ini terdengar mendirikan bulu roma, suaranya menyayat dan bercampur rintihan. Orang melihat wanita yang berteriak ini muncul dari balik bayang-bayang gelap, belum jelas siapa tapi suaranya seolah sudah dikenal. Tapi ketika bayangannya sudah mendekat dan orang mengenal siapa wanita ini tiba-tiba semua orang tertegun karena wanita yang jatuh bangun memanggil-manggil itu ternyata wancu. Pangeran, tolong! Selamatkan aku! Wancu berlari-lari, Kini orang mengetahui bahwa yang dimaksud adalah pangeran muda. Wancu riap riapan dengan muka seputih kertas kembali terjatuh tapi sudah bangkit lagi menuju pangeran muda. Di belakangnya terdengar geraman yang tak kalah mendirikan bulu kuduk, sesosok bayangan tinggi besar tersaruk-saruk mengejar wanita cantik itu. Suaranya serak memanggil-manggil wanita itu, wancu ketakutan. Dan ketika bayangan kedua juga muncul dari kegelapan terlihat siapa dia tiba-tiba semua orang pun tertegun berseru kaget. Gurba! Ternyata benar! Bayangan tinggi besar ini ternyata memang gurha adanya, pemimpin tartar yang dasyat itu. Memanggil-manggil nama wancu sambil berkali-kali mendekat dada sendiri yang sakit. Gurba masih terluka. Dan ketika wancu menubruk pangeran muda dan gurba tiba di sini maka raksasa tinggi besar ini menggereng. Wancu, kau ikut aku. Lepaskan pangeran tidak-tidak. Aku tak mencintaimu, gurba. Aku mencintai kekasihku ini dan kau pergilah. Tapi seng pangeran telah memberikan dirimu kepada aku, kemarilah gurba menggereng, maju melompat dan menubruk wancu. Wancu berteriak berlindung di balik punggung pangeran muda. Keadaan tiba-tiba menjadi gempar karena urusan ini merupakan persoalan baru bagi semua orang, terutama pangeran muda yang terbelalak melihat kekasihnya itu. Wancu tampak menyedihkan dan menangis memeluk punggungnya. Tapi ketika wancu mengguguk dan gurba menggapai-gapai wanita cantik itu tiba-tiba pangeran muda menendang wancu hingga wanita ini menjerit terkapar roboh. Wancu, kau pengkhianat. Wancu terpelanting. Dia terkejut dan menangis terseduh-seduh, gurba menyeringai melangkah maju. Tapi ketika raksasa itu hendak menangkap dirinya. Dan wancu melompat bangun tiba-tiba wanita ini berseru marah menahan gurba. Tahan, biarkan aku bicara, gurba. Ada sesuatu yang hendak ku buka di sini dan memutar tubuh menghadapi kekasihnya dengan air metu bercucuran. Wancu bertanya, pangeran, apa maksudmu dengan kata-katamu itu? Siapa yang kau anggap pengkhianat? Pangeran muda menghentakan kaki. Kaulah yang ku maksud, Wancu. Kau pengkhianat yang menjebloskan kami semua. Tak perlu kau tanya tentunya kau sendiri sudah mengerti. Dan kau tak mau membawa aku seperti janjimu semula? Bah, aku muak padamu, Wancu. Lebih baik membawa seekor anjing daripada membawa dirimu. Pangeran. Tidak, kau dengarkan aku, Wancu. Aku sudah tak mau melihat dirimu lagi sebagaimana ku janjikan dulu. Kau merusak perjuangan yang hampir berhasil, kau menyianyiakan cintaku dan aku benci padamu. Kau dengar. Aku benci padamu, Wancu. Aku benci padamu. Tanda seru dan pangeran meludah di muka Wancu tiba-tiba membuat Wancu mengeluh mendekap dadanya. Pangeran, kau tak mencintaiku lagi? Kau benar-benar menurut ibumu. Baik, ku katakan sekarang padamu, pangeran, bahwa apa yang ku lakukan adalah gara-gara siluman betina ini yang membuat aku merana. Dialah perusak dan pembujuk tak tahu malu. Aku telah mendengar pembicaraan kalian. Dengarlah. Dan Wan. Chu yang lalu menceritakan semuanya dengan tangis dan sedus dan ditahan tentang pertikaian di kamar Sien Nyo di mana pangeran muda mengelah pada ibunya dan akan meninggalkan Wancu tiba-tiba membuat pangeran ini dan yang lain-lain terbelalak. Bahwa di antara ibu dan anak terdapat perbedaan pendapat. Pangeran muda merencanakan membunuh gurba kalau kelak perjuangan berhasil, Wancu harus dirampasnya kembali dan gurba dipergunakan sebagai alat belaka. Seng ibu menolak karena pilihan puteranya tak disetujui, Wancu biarlah ikut gurba karena wanita cantik itu telah diberikan kepada raksasa tinggi besar ini. Wancu mengakui pula bahwa dia tetap mencintai pangeran muda, bukan gurba. Rahasia hatinya pun dibeberkannya tanpa tadeng aling-aling lagi. Kebusukan ibu dan anak dibuka. Gurba pucat mendengar pernyataan Wancu kepadanya karena terpaksa saja. Bahwa cinta yang diberikan wanita itu adalah bukan cinta sebenarnya. Wancu masih terikat kepada pangeran muda. Jadi semuanya semu belaka dan Wancu pun menipu, demi kekasihnya, pangeran muda, yang berjanji akan membawa Wancu kalau perjuangan telah berhasil. Dan ketika satu demi satu semua peristiwa itu dibuka Wancu dan percakapan ibu dan anak ditelanjangi begitu saja karena Wancu juga ingin membalas sakit hatinya. Maka semua yang bersangkutan kaget dan pucat serta merah berganti-ganti. Gurba menggeram bagai singa haus darah, berkali-kali mengeluh dan memandang pucat ke arah Wancu. Wanita yang dicinta itu pun mempermainkannya. Wancu ganti dipermainkan pangeran muda. Semua belak-belakan tanpa tadeng aling-aling lagi. Dan ketika Wancu selesai dan semua orang pucat mendengar ini tiba-tiba gurba menubruk Wancu penuh kemarahan, merasa tertipu. Wancu, kau wanita jahanam. Tanda petik. Wancu menjerit. Dia sudah diterkam raksasa ini, berusaha mengelak tapi tertangkap juga. Roboh bergulingan. Tapi pangeran muda yang kini sudah tahu duduk persoalan sebenarnya mengapa Wancu berhianat tiba-tiba membentak dan kambuh cintanya lagi terhadap bekas kekasih itu, menubruk gurba dari belakang menyelamatkan Wancu. Gurba pun terguling dan ketiganya cengkeram-mencengkeram. Semua orang terkejut, tapi karena gurba bukan pemuda sembarangan dan raksasa ini marah besar maka tiba-tiba dia sudah membalik dan menendang pangeran muda itu. Das pangeran muda terlempar. Ibunda selir terpekik melihat anaknya mencelat, pangeran muda mengeluh. Tapi melompat bangun menghunus pisau tiba-tiba pangeran ini membentak lagi menerjang gurba. Gurba, lepaskan kekasihku. Gurba meradang. Saat itu cinta kasih pangeran ini menonjol hebat, gurba tentu saja terpukul dan mendulik, pasangan itu ternyata tak dapat dipisahkan. Dia benar-benar merasa dipermainkan. Pangeran muda dan Wancu sama-sama penipu. Maka begitu lawan menyerang dan pisau berkelebat di depan dadanya tiba-tiba gurba menggereng menangkap pisau itu, tangan seng pangeran sekaligus ditelikung. Lawan mengadu dan gurba menekuk ke atas tangan yang sudah ditangkap itu. Rupanya raksasa ini akan mematahkan lengan seng pangeran. Dan ketika pangeran menjerit dan pisau dirampas tiba-tiba gurba mau menghunjamkan pisau itu ke dada lawannya. Jangan ibunda selir berteriak. Wanita ini melompat dan hampir menyelamatkan puteranya, tapi Tok Gansini yang maju berkelebat menolong pangeran muda ternyata sudah bergerak cepat menendang pisau itu, mementak sekaligus menarik pangeran muda hingga seng pangeran terguling. Gurba sudah mendapat tamparan keras di tengkutnya, raksasa ini terjungkal dan menggetak. Dan ketika dia melompat bangun dan marah atas serangan Tok Gansini kepadanya mendadak wanita iblis itu telah menyerangnya bertubi-tubi atas perintah Sien Niu. Terkejutlah raksasa ini. Dia sebenarnya tak kuat bertempur, apalagi menghadapi lawan sehebat Tok Gansini. Luka-lukanya masih terlalu berat hingga napasnya sering susat. Hanya karena mengejar wanculah dia muncul di situ. Tak menyangka akan mendengar semuanya dan penipuan terhadap dirinya yang terasa menyakitkan. Gurba seakan meledak. Tapi melibat diri diserang gencar dan gurba memaki-maki maka raksasa ini terhuyung ke sana kemari mengelak serangan lawan. Tok Gansini rupanya tahu keadaannya, satu-dua pukulan mulai mendarat. Gurba menggeleng. Dan ketika rambut juga mulai menjeletar menyakiti tubuhnya akbirnya gurba terpelanting jatuh bangun dijadikan bulan-bulanan serangan lawan. Raksasa ini memang tak dapat membalas. Dadanya sakit setiap kali dia coba mengerahkan Sinkang. Dan ketika Tok Gansini menghajarnya habis-habisan dan iblis wanita itu tertawa mengejek maka satu pukulan telak mengenai tengkuk raksasa ini.